Hai dengarkan kriuk sekali to jamur crispy kuyuk disimak bun caranya mudah tanpa bumbu rena-rena ini saya pakai jamur tiram enggak ada setengah kilo seadah gitu aku beli takut di tukang sayur terus diilangi bonggoli seperti ini ya bun habis ini terus di suwir-suwir aku menyewirit tegak terlalu kecil ya soalnya kalau terlalu kecil enggak terlihat nanti ngorengnya satu persatu nah ini seperti ini di suwek-suwek seperti ini lanjut dicuci setelah dicuci ngineki bun dipu res sampai airnya bener-bener kelong buahnya sampai kering dia ya jadi tidak komoh-komoh gitu sih jamur lanjut untuk penepungan pertama tepung basah dulu aku pakai tepung serbaguna diarah-arah banyak eh sesuaikan dengan jumlah jamurnya kalau sudah cemplung ke semua jamur yang sudah diperas tadi terus diulat-ulat lanjut untuk tepung keringnya saya pakai tepung serbaguna juga sekitar enam sendok bun ya seperti ini terus ditambahi dua dua sendok setengah tepung terigu dan satu sendok tepung beras wes aku gak tak campuri garam lagi ya bun karena bagiku ini sudah asin lep bunda menurutnya kurang asin boleh tambah roiko atau garam nah ini diulat-ulat terus ditepungi diambil saja yang mau digoreng lep nepungi diambil yang mau digoreng saja jangan semuanya karena nanti njebeber ya bun apa ya bun bosan njebeber itu teles gitu loh ya jadi gak bisa mengantri langsung ditepungi langsung digoreng nah ini diulat-ulat seperti ini siap digoreng dengan minyak panas banyak dan apinya sedang sedang saja nah seperti ini jangan dibalik dulu kalau dia bawahnya belum kering kalau sudah rodok kering baru diulat-ulat nah seperti ini kalau dikira waktunya ini nanti sebentar lagi mateng ya bun ya bisa kita mulai menepungi yang mau digoreng lagi nah ini jadi diarah-arah ya bun kita ini ditepungi ya yang tadi nanti siap diangkat sudah mateng jadi jangan sampai mengantri nanti njebeber nah ini ditepungi seperti ini kita lihat di wajannya seperti apa sudah mateng apa belum ternyata sudah goreng meripik tapi sesekali juga diaduk loh ya nah ini siap digoreng untuk yang kedua jadi selanjutnya seperti itu terus ya jangan dimeneng nih gitu lama-lama ditepung nanti dianjebeber ini sudah keriuk-keriuk sekali siap diangkat biuh untuk teman makan lauk anak saya juga seweneng keriuk kan boleh dicoba tanpa bumbu tambahan apa-apa 際 jamur ya ya Terima kasih.